hai hai guys yang udah ngeklik video ini terima kasih banyak ya jangan lupa subscribe like dan comment dong happy watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini yang udah mampir lagi di channel saya selamat datang guys silahkan subscribe guys nah yang udah subscribe atau yang baru mampir di channel saya silahkan tinggal komentar saya pas datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support oke guys guys kamu tau gak kalian tau gak berita ini lagi viral di media Hongkong guys polisi Hongkong menangkap 6 orang di Yunlong daerah kamtin menangkap sindikat narkoba dan kalian tau tiga diantaranya adalah warga Indonesia dan itu perempuan eh peran pekerja ilegal Hongkong yang kabur dari majikannya yang pertama namanya Mbak puput itu umurnya 39 tahun dan yang kedua namanya Mbak Nur Aryani umurnya 42 tahun dan satu lagi tidak teridentifikasi namanya karena masih menggantung statusnya untuk tindakan pemeriksaan lebih lanjut guys jadi yang sudah ditetapkan tersangka itu ya dua Mbak Nur sama Mbak puput itu gimana sih ceritanya ceritanya guys di Yunlong itu di daerah kamtin ada kontainer yang lagi bongkaran nah polisi ini mencurigai kontainer ini lagi bongkar apa sih nah setelah polisi itu mendatangi ternyata benar aja dugaan polisi itu benar guys ternyata mereka itu lagi mengalihkan barang-barang dari kontainer itu ke lahan kosong dan ternyata ditemukan bungkus mie instan mie yang sering kita makan guys mereknya juga favorit juga guys gimana dong ternyata mie ini di dalamnya bukan mie guys ternyata di dalamnya ini adalah kokain ternyata bungkus mie itu sudah diganti guys di dalamnya adalah kokain empat puluh bungkus mie instan ini di dalamnya kokain dan satu kilo sabu-sabu guys enam tersangka ini tiga orang Sri Lanka dan tiga orang Indonesia tapi yang sudah dipastikan orang Indonesia yang menjadi tersangka adalah dua orang itu yang satu mungkin ikut-ikutan aja kali ya guys ya karena terbukti enggak terbukti tapi masih dalam proses ini guys nah kokain ini kalau diuangkan empat puluh tiga juta hongkong dolar wah itu miliaran guys gak bisa ngitung mbak ini terlibat kenapa mereka ini terjerat dengan pasal yang gak main-main guys pasal 134 undang-undang anti narkoba di hongkong yaitu penjara seumur hidup dan denda 500 ribu dolar hongkong kalau satu 100 dolar 100 ribu dolar hongkong aja bisa sekitar 180 juta guys berarti kalau 500 ribu dolar hongkong itu ya sekitar satu M ya guys dendanya aja satu M guys penjaranya seumur hidup nah kalau misalkan kalian masih ingat saya pernah ngebahas mbak mbak ini yang dipenjara 20 tahun yaitu 20 tahun itu ditemukan barang orang lain yang tidak diakunya nah ini udah jelas-jelas nih pengedar juga itu pilihan mbaknya untuk melakukan hal tersebut sebenarnya sewaktu itu kalian bisa memilih untuk tetap bertahan di bos untuk bekerja secara legal namun gak tahu kenapa kalian memilih untuk menjadi pekerja ilegal yang mungkin aja nih at awalnya untuk mencari pendapatan yang lebih ternyata kalian masuk ke dalam jurang yang mencelakakan diri sendiri Hai saya nggak bisa berkomentar karena itu hak dan pilihan hidup mbak-mbak ini tapi disini saya hanya bisa memberikan nasihat untuk teman-teman saya yang masih bekerja secara legal jadikan ini pelajaran kalau hidup di luar itu tidak seenak itu guys meskipun gaji kita ini sudah di standarkan 8 juta ya sudah kita syukuri aja dengan gaji itu semoga berkah kalau misalkan berkah itu kan semuanya kenyang ya guys makan juga enak apa enak kalian mencari gaji 10 ribu dolar di luar tapi kalian harus nanggung makan sendiri harus nanggung kau sendiri belum kita juga kucing-kucingan sama polisi udahlah nikmati aja proses yang benar kasihan juga teman-teman kita itu yang di Indonesia lagi nunggu datang ke Hongkong untuk kerja dengan secara legal jangan kalian hancurkan kepercayaan negara Hongkong untuk mendatangkan para ART yang ingin mencari nafkah disini hanya karena oknum yang memilih jalan yang seperti itu kalian enggak boleh egois dong ya prihatin aja semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran kita semua ini adalah masalah terbesar masalah nomor satu di Hongkong yang yang terjadi di buruh migram Indonesia yaitu pengendar narkoba yang kedua over style kalau misalkan masalah ini sudah menjadi nomor pertama berarti banyak yang terlibat di dalamnya Oh yes mungkin aja itu sharing dari saya malam ini semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat bekerjanya see you next video guys bye bye